Terus pertanyaannya Kapan sih Indonesia itu Bakal bisa pakai teknologi 5G Waduh menurut gue ya Menurut pribadi gue Halo selamat sore Aduh bukan anjir Halo selamat sore guys Apa kabar Balik lagi ke channel gue Mr. November Hari ini Gue mau ngebahas Soal internet Jadi mungkin di channel gue ini Gak selalu bahas tentang motor Atau bahas tentang apa ya Otomotif gitu Tapi gue pengen buat channel itu yang beda Terus buat informasi kalian aja Kalau di Indonesia itu Masih cenderung lambat banget internetnya Karena speednya itu hanya di 10 Mbps 10 MB per second Jadi tiap detiknya kalau kalian itu bisa download hanya 10 MB Sedangkan kalau rata-rata di dunia Itu 42 MB per second Jadi masih jauh banget Kita 4G kita dengan 4G luar Sedangkan kalau 4G sendiri itu Diklaim bisa sampai 150 Mbps Nyatanya kita gak sampai 10% nya Dari 150 Mbps Hanya 10 Mbps Terus kalau seandainya Kan udah ada yang baru lagi itu emigrasi Jadi 4.5G Iya itu yang 4.5G itu Dia katanya sih diklaim bisa sampai up to 300 Mbps Dan gue Jujur gue kerja di suatu provider gitu Di Indonesia Tapi gak usah disebut lah ya Menurut gue sih speednya udah lumayan cepet Itu Download yang gue pake Download speednya tuh bisa sampai Up to 50 Mbps Padahal sudah 4.5G Ya masih jauh banget dari kenyataan sih 300 Mbps Ditambah lagi mau masuk 5G Yang up to 1 GB per second Up to 1 GB per second Itu kan buat kalian yang hobi nonton Jav Itu kalian puas banget tuh Terus pertanyaannya Kapan sih Indonesia itu bakal bisa pake Teknologi 5G Waduh Menurut gue ya Menurut pribadi gue Gue balik lagi Bukan Orang yang Pinter dalam bidang telekomunikasi Tapi ini Gue cerita Dari pengalaman yang gue tau aja Yang pernah gue denger Jadi kalau Indonesia sendiri Masuk 5G itu bakal masih lama banget Karena kenapa Untuk 4G Dan 4.5G aja Itu kan masih pake BTS BTS tuh kayak apa ya BTS tuh kayak tower Nah tuh Kayak tower-tower kayak gitu tuh Tower-tower gede gitu Buat penguat sinyalnya Itu tuh jaringannya ada FDD sama TDD Kayak radiusnya gitu Gue lupa-lupa inget sih Jadi kalau FDD itu Apa TDD kalau gak salah ya FDD itu bisa nampung banyak orang Tapi Lingkar radius Sinyalnya tuh gak terlalu gede Sedangkan kalau TDD Itu dia Gak terlalu bisa banyak orang Yang masuk ke radiusnya dia Tapi lingkarnya tuh besar Jadi penggunanya cuma bisa dikit Pengguna TDD Tapi lingkarnya dia lebih besar Kalau salah Sorry ya gue cuma tau-tau sekilas doang Tapi ya gak ada salahnya dong Gue mau sharing Ya terus kalau Itu 4G dan 5G aja Belum selesai itu pembangunannya Kayak provider-provider besar ya Gue gak sebut mereknya Pokoknya yang terbesar di Indonesia aja Itu belum 100% ke cover Untuk wilayah Indonesia Pasti masih ada Daerah-daerah yang Bisa dibilang tuh namanya blind spot Kalau tidak diomong Apa sih Di bahasa dunia provideran Dunia provideran Ternyata selain dunia persilatan Ada juga dunia provideran 5G Sedangkan kalau 5G itu tuh Dia gak Menggunakan BTS Yang kayak tadi gue tunjuk Jadi kalau 5G itu dia Kayak semacam chip Kayak semacam chip gitu Yang ditempel-tempel Jadi chipnya itu bisa memancarkan sinyal Bukan memancarkan cinta Anjah Memancarkan sinyal Jadi sinyalnya itu nanti Chip-chipnya itu ditempel di Kayak sudut-sudut Kota gitu lah Atau sudut-sudut desa Semuanya ke cover Jadi nanti dia bisa Ditaruh di tempat Seperti taman Atau tempat-tempat umum lah Yang buat publik Nah jadi nanti Setiap masyarakat Anjir ini padat banget ya Jalanan Astagfirullahaladzim Gue baru-baru Gue baru-baru Gue baru-baru Gue baru-baru Gue baru-baru Gue baru-baru Ini lagi jalan sore Padat banget Anjir Gaplek Ya jadi Balik lagi ke topik gue Ya balik lagi ke topik gue Jadi Itu tuh chipnya Bakal ditempel Di beberapa tempat Ada yang ngeliatin gue Di beberapa tempat Di kota-kota Atau di desa Dan itu biayanya Gak murah Untuk chipnya itu Ya lu tau sendiri Gue bukan Pesimis atau Merendahkan Negara gue sendiri ya Tapi ini Gue yang gue liat sih Gak usah Chip deh Ditaruh di tempat Pinggir jalan Rel kereta aja Bisa dipotong-potong Sama oknum-oknum Yang Oknum-oknum Yang nakal Ya dipotong Buat dijual lagi Kalian tau Rel kereta kan Itu banyak loh Yang beberapa tempat Yang dipotong-potong Terus buat dijual Kiluan Gokil gak tuh Fasilitas ulum aja Dijual lagi Kalau kata Mobile Legend tuh Welcome To Mobile Legend Iya gitu Parah Di Indonesia Mau masuk 5G Gue rasa Bakal jauh banget sih Bakal Bakal Gue percaya Bakal masuk Tapi bakal lama Bakal lama Masuknya Ya mungkin Masih di atas 3-4 tahun Lagi lah Terus Kalau soal 5G sendiri Pertama tuh Handphone-handphone Yang keluaran sekarang tuh Setau gue Belum ada yang support Buat 5G deh Belum ada yang support Sedangkan Udah banyak banget kan Yang speknya Spek dewa Kayak Udah RAM 6-8GB Chipsetnya tuh Udah Snapdragon yang 800-an Ya tapi tuh masih Buat teknologi 4G Jadi ya Bakal lama sih Menurut gue Pertama kita harus siap dulu Barangnya Maksudnya Handphone-handphone Buat Masyarakatnya Yang siap support 5G Terus dari chip Chipnya Yang biayanya gak murah Dan resikonya gede Bisa di chibet Anjay di chibet Chibet itu Kalau bahasa daerah Rumah gue tuh Mencuri Bisa diambil Bisa diambil orang-orang Ya mungkin Masih lama sih Terus Mungkin kalian nanya Negara Emang udah ada yang pake 5G sekarang Udah ada negara yang pake 5G itu Di korea Di korea sudah pake sistem 5G Tapi gue kurang tau ya detailnya korea mananya Mungkin korea-korea itu kali Yang apa namanya Gue gak tau koreanya cunjong Oh kenapa koreanya Blackpink ya Gue gak tau itu yang mana Pokoknya di korea aja Terus kalau di Indonesia Udah pernah Udah pernah ada masuk 5G belum Nah ini kalau kalian yang tau Kalian keren sih Kalian tau Maksudnya suka cari informasi gitu orangnya Jadi Indonesia sendiri pernah Ngeluncurin Sistem 5G Di GBK Pas lagi event ASEAN Games Atau SEA Games sih yang baru-baru ini Gue lupa Sorry ya Pokoknya antara SEA Games Atau ASEAN Games deh Yang Dua bulan yang kemarin tuh Dua bulan kemarin Nah disitu tuh sempet Dibikin 5G Tapi ya Memang lebih Gue baca blog sih ya Gue baca blog Katanya memang lebih cepet Daripada 4G Gitu Tapi dia sistemnya masih wifi Bukan sim card yang ditaruh di hp ya Kalau wifi HP lu masih 2G Mau 3G Kalau pake wifi ya Bisa-bisa aja Kalian sedot sinyal Tapi kan Permasalahannya Handphone nya itu yang belum siap Buat Handphone nya dimasukin sim card Dan dia belum bisa ngebacanya itu Permasalahan itu sekarang disitu Ya Kalau gue bilang sih Provider Indonesia harus benerinnya dulu sih Benerin jaringannya dulu Disempurnain aja dulu 4G dan 4.5G nya Jadi ya Bermanfaat gitu Gak sayang udah buat BTS Terus Kalau kalian juga banyak yang nanya Kenapa sih Kenapa sih internet di Indonesia tuh lemot Pertama gini ya Sebenernya bukan 100% salah providernya Jadi pertama tuh biaya Untuk nyewa Satelit itu tuh Gak murah Itu mahal banget Buat nyewa izin Izin ini ya Izin Apa sih namanya tuh Izin internetnya tuh gak murah Itu mahal banget harganya Terus juga Wilayah Indonesia tuh geografisnya Ini gue Tau bukan soal tau ya Tapi gue denger dari Temen gue yang Pakar Pakar-pakar Internet deh Yang orang-orang Wibu Bukan Wibu ya Orang-orang Pecinta internet deh Anjay Wibu Iya pecinta-pecinta internet Jadi gue Banyak banget informasi dari dia Jadi ya gitu Apa namanya Kenapa Indonesia internetnya lemot Pertama biaya Satelitnya Mahal Terus Letak geografis Kita tuh Gak ini gak rata Jadi misalnya Ada yang tinggi Ada yang turun Terus ada yang bergelombang lah Karena kan Indonesia sendiri Pulaunya banyak Nah jadi itu Mempengaruhi kekuatan sinyal juga Gue baru tau sih Menurut gue Ini informasinya penting banget Jadi kita gak sekedar Ah lemot nih Tapi setidaknya kalian tau kan Di belakang itu kenapa Yoi depan gue Ngas jempol Baik banget Keren Penyabar loh di jalan raya Gue juga penyabar sih Kalau lagi ada istri gue Tapi Kalau lagi gak ada istri gue Penyabar juga deh Ya gitu Jadi ya salah satunya Letak geografis itu Oke thank you Udah nonton video gue kali ini Jangan lupa Kalau kalian suka Dengan video ini Kalian bantu Like Comment Sama subscribe ya Supaya channel ini Bisa terus berkembang Terus juga Kalau kalian merasa channel ini Bermanfaat Tolong dibantu Share ya Biar gue lebih semangat lagi Bikin videonya Dan Bakal sempetin waktu terus Buat video-video Singkat Informasi yang gue dapet Dari orang-orang Sekitar gue Bakal gue share lagi Dan gue mau Share yang Bermanfaat aja sih Buat semua subscriber gue Jadi kita sama-sama Bisa tukar informasi lah Sekian dulu video dari gue Sampai ketemu lagi Di video gue selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.